Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info Kemenang hari ini bersama saya Rahmah Yenti Dalam rangka memperdalam kemampuan bidang jurnalistik Baik menulis, fotografi maupun videografi Sebanyak 23 mahasiswa yang bergabung dalam komunitas tablet saksi Universitas Liau Mengadakan pelatihan jurnalistik tingkat dasar di Inmas Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Kamis 8 Maret 2018 Acara dibuka langsung oleh Kabak TU Kanwil Kemenang Riau, Dr. Ranjus Haji, Mahyudin MA Didampingi Kasubang Inmas Kemenang Riau dari Syahrul Eskom MSI dan Tim Dan dihadiri oleh Wakil Dekan 3 Pakultas Hukum Universitas Riau, Dr. Marjati Bahtiar SHMKN Dr. Pembimbing Setia Putra SHMK, Gubernur Mahasiswa Pakultas Hukum Universitas Riau Alfikri, Ketua Panitia Tegar, dan seluruh peserta dari komunitas saksi Universitas Riau Kabak PU Kemenang Riau, Dr. Ranjus Haji, Mahyudin MA Mengatakan pelatihan jurnalistik merupakan langkah tempat untuk mengasah kemampuan generasi muda Khususnya mahasiswa untuk eksis dalam dunia jurnalistik Karena segala informasi diolah oleh orang-orang yang punya talenta dalam dunia jurnalistik Jadi atas nama Kantor Lekopterian Agama Provinsi Riau, tentu kita mengucapkan terima kasih Atas kegiatan kerjasama antara Kantor Lekopterian Agama Provinsi Riau dengan Wakil Dekan 3 Pakultas Hukum Universitas Riau ini Kita berharap mudah-mudahan pelatihan dasar-dasar dunia ini akan menambah wawasan pengetahuan para mahasiswa Sehingga bisa dikembangkan di fakultasnya, terutama pada tablet saksi yang ada di fakultas hukum Karena kita tahu bahwa saat ini memang informasi media itu sangat diharapkan oleh masyarakat Bagaimana supaya bisa menyampaikan informasi-informasi indokatif, informasi-informasi lain di tempat masyarakat Wakil Dekan 3 Pakultas Hukum Universitas Riau, Dr. Mariyati Bahtiar, SHMKN Mengukapkan terima kasih atas kesediaan Tim Imas Gemenak Riau untuk sharing ilmu tergait di dunia jurnalistik Karena mahasiswa yang tergabung dalam komunitas tablet saksi sangat membutuhkan pelatihan untuk mengupgrade pengetahuan tergait dengan ilmu jurnalistik Saya berharap mudah-mudahan kegiatan jurnalistik ini dapat berkelanjutan ke depannya Dan memang betul-betul dimanfaatkan terutama bagi mahasiswa kami beserta pelatihan jurnalistik pada hari ini Mudah-mudahan apa yang didapatkan pada hari ini itu bisa memberikan kemanfaatan bagi kemajuan fakultas hukum Dan juga dapat diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat Alpikris Laku, Gubernur Mahasiswa Pakultas Hukum Universitas Riau Juga mengungkapkan apresiasinya atas kesediaan Tim Imas Gemenak Riau Yang telah memfasilitasi pelatihan jurnalistik tingkat dasar bagi komunitas tablet saksi Universitas Riau Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Riau yang sudah memfasilitasi kami dari Batang Sekutif Mahasiswa Dalam hal ini, mewakili rekan-rekan dari komunitas saksi sangat berterima kasih Karena kami yakin dan percaya melalui pelatihan ini Semoga rekan-rekan nanti yang mendapatkan pemahaman, keilmuan bisa menerapkan keilmuan ini di kampus Pakultas Hukum Universitas Riau Dan juga teruntuk bagi rekan-rekan, mahasiswa Pakultas Hukum Universitas Riau yang mengikuti pelatihan hari ini Tetap semangat, semoga ilmunya bisa diimplementasikan di Pakultas Hukum Universitas Riau Hidup mahasiswa Ketua Panitia Tegar melalui Damari Tonga menyebutkan, untuk peserta kegiatan pelatihan jurnalistik tingkat dasar Universitas Riau Diikuti sebanyak 23 orang mahasiswa yang tergabung dalam komunitas tablet saksi Kami dari Fakultas Hukum Universitas Riau dengan membawa nama komunitas tablet saksi Mengucapkan banyak terima kasih kepada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Yang telah menyediakan tempat untuk kami, seluruh kru komunitas tablet saksi Mengadakan pelatihan jurnalistik tingkat dasar di Kantor Wilayah Provinsi Riau pada saat ini Kami sebanyak 23 peserta yang mengadakan kegiatan pada hari ini Mengucapkan banyak terima kasih Atas kerjasama yang telah dilakukan oleh Kementerian Agama Wilayah Provinsi Riau Dengan komunitas tablet saksi Dengan dimana kegiatan ini tidak hanya berhenti pada saat ini saja Untuk ke depannya bisa dari tabulisasi Fakultas Hukum Universitas Riau Mengadakan kerjasama kepada Kementerian Kesubak Inmas khususnya Di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Untuk mengadakan pelatihan-pelatihan lebih lanjut di bidang jurnalistik ini Agar ilmu yang kami dapatkan nanti Bisa kami implementasikan kepada masyarakat Dan kepada seluruh mahasiswa yang ada di Fakultas Hukum Universitas Riau Dan di Universitas Riau sendiri Terima kasih Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Info kemenang bersama saya Deborah Apriza Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info kemenang hari ini bersama saya Afriyan Sabutra Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Info kemenang hari ini bersama saya Bulan Senipar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Info kemenang hari ini bersama saya Kofi Fadila Sementara itu, Kasubak Inmas kemenang Riau Dedi Syahrul Eskom MSI mengatakan Pengenalan dasar-dasar jurnalistik yang dilakukan oleh tim Inas Merupakan yang kesembilan kalinya selama tahun 2017 dan 2018 Guna menumbuh kembangan minat generasi muda dalam jurnalistik Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ikan Fakultas Universitas Riau Yang mana pada saat ini lebih kurang 26 mahasiswa itu sering ilmu lah kepada Inmas Kementerian Agama Provinsi Riau Dan ini mungkin pelatihan yang kalau di matrasah itu sudah kita lakukan lebih kurang 9 kali Dan ini yang pertama di mahasiswa ternyata mahasiswa sangat membutuhkan juga bagaimana pengertian pemahaman ilmu berkaitan dalam dunia jurnalistik ini Dan Alhamdulillah pada pagi ini kita didatang oleh mahasiswa yang tadi didamping oleh Bapak Dekan yang diwakil oleh Ibu Wakil Dekan 3 tadi Kemudian Pak dosen dari Fakultas Hukum Kemudian membuat manfaat ilmu yang kita dapatkan tadi dapat bermanfaat Sehingga mahasiswa ini dapat mengembangkan pergiatan dalam dunia jurnalistik, fotografer, videografi di kampus Sehingga bisa terpublikasi kegiatan mahasiswa itu Dan waktu kosong mahasiswa dan generasi muda ini diisi dengan kegiatan-kegiatan yang positif Dan kami mengecekan terima kasih ternyata kegiatan yang kami lakukan ini mendapat respon yang sangat baik kepada mahasiswa Dan kami akan terbuka untuk siapa saja maupun kalangan muda dan pelajar, mahasiswa mana saja Yang ingin sering ilmu komunikasi kepada kami, kami siap menampungnya Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sukseskan pengenalan dasar-dasar ilmu listrik bagi generasi muda Salam kreasi sejutaan informasi Demikian impu kemenang hari ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!